Pemirsa Kementerian Perhubungan Meminta Ditjen Perhubungan Laut memastikan fasilitas pelabuhan dan kapal negara yang sudah dibangun untuk mendukung program tol laut berfungsi dengan baik. Kementerian Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta Ditjen Perhubungan Laut memastikan fasilitas pelabuhan dan kapal negara yang sudah dibangun untuk mendukung program tol laut berfungsi dengan baik. Budi meminta KSOP dan Syah Bandar di wilayah Indonesia Timur berinisiatif agar rute perintis berjalan dengan baik yang ditujukan oleh peningkatan load factor. Meski demikian, Menhub tetap mengapresiasi Ditjen Hubla yang berkontribusi mendongkrak peringkat indeks performa logistik dari 63 pada 2016 menjadi 46 pada 2018. Pembangunan pelabuhan-pelabuhan itu harus dipastikan dibangun dengan baik. Kalau ada katakan tol laut, tol laut itu harus dibantu untuk mengurangi disparitas harga, untuk memberikan kesempatan masyarakat berdagang dan sebagainya. Seperti diketahui, sejak tahun 2015, Kementerian Perhubungan telah membangun 100 unit kapal pendukung tol laut yang terdiri atas 60 unit kapal perintis, 15 unit kapal kontainer, 20 unit kapal rede, dan 5 unit kapal ternak. Dari Jakarta, Gelang Praditya, IDX Channel. Terima kasih telah menonton!